Keluarga Jogja, terima kasih masih bersama Kulonuon Jogja, Munggo, Pinarak Wanten Meriki. Tadi kita bilang, kekunauan menjadi kekinian. Dan ini salah satu yang luar biasa tamu kita hari ini, yang sudah Pinarak Wanten Meriki. Yes, saya kenal sekali. Ada Mas Doni, ada Mas Nanang. Kalau saya tahunya Mas Doni itu Mas Doni atau RM Doni Surya Megananda. Temanku di Facebook. Berteman juga. Berteman. Beliau juga teman saya di Tinder. Itu aplikasi apa? Kenapa saya berteman sama beliau di aplikasi itu? Mas Doni, suka ngeramu. Suka ngeramu Mas Doni. Terima kasih. Dan yang berikutnya, kita ada Mas Nanang Dwi Narto. Teman saya di Facebook juga. Mbak Yasi berteman juga di aplikasi Pemberdoa. Dan untuk detailnya, beliau-beliau ini pas sengaja kita hadirkan, kalau mungkin secara misalnya as a position, mungkin yang pertama kita nyebutnya Mas Doni dulu. Mas Doni yang saya tahu dari dulu kegiatan di Barah Mus itu luar biasa. Bahkan juga beliau termasuk pemiliknya juga ya, yang musim kekayaan mayang ya. Kalau yang di Barah Mus, sekarang posisinya Mas Doni? Sekarang Kepala Bidang Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama. Tadi mau ditulis kayaknya agak-agak cukup. Maka disampaikan diri, keren. Dan ini berarti sudah berapa tahun di Barah Mus berarti, Mas Doni? Wah, kalau yang ikut Barah Mus sih, kalau pengurus sih sejak tahun 2000-an awal itu sudah ikut. Betul kan? Berarti sudah 20 tahun lah ya, 2000-an. Iya, kalau ngelola musimnya sudah, ya sejak tahun 2000-an awal itu sudah ngelola musim Wayang Gekayong, Yogyakarta. Memang musim ini bangkit kembali saat-saat tahun 2000-an? Jadi, mengikuti ketika era kata milenial itu, justru musim ini kembali lagi diangkat ya. Bangker-angkat. Iya, jadi terasa banget di Jogja ini. Kalau yang kedua, sebelah saya ini ada Mas Nanang. Apabila Panjedenan lewat Ring Road Utara, siapa yang tidak kenal, siapa yang kenal dia. Banyak. Jadi ada satu bangunan besar banget. Tumpeng. Nah, tumpeng ya, Panjedenan deh. Orang pada bilangnya tumpeng ya. Kalau kita bilang ternyata, kalau di sini Mas Nanang berarti menjabatnya sebagai? Saya manajer operasional. Oh. Manajer operasionalnya, Monumen Jogja Kembali. Monumen Jogja Kembali. Iya. Itu kalau Monumen Jogja Kembali sudah berapa lama berarti Mas Nanang? Dari 89 sampai sekarang ya, sudah 31 tahun ya. Wih, deh. Kalau musim kekayaan berapa? Berarti sudah lama juga Mas Doni ini? Iya, kalau musim moyang kekayaan itu didirikannya 5 Januari 1991. Lebih lama. Lebih lama. Lebih lama Monjali. Itu didesmikan Pak Arto dulu waktu masih tahun 89. Tapi jiwa-jiwa beliau berdua itu keren loh ya. Bagaimana tetap bisa mengemas kekunoan, menjadi kekinian, dan berfaili itu luar biasa. Sebelum kebahas musim, Om, atau juga Mas Doni dan Mas Nanang, tadi saya dan Yosi itu bicara, jumlah musim yang ada di DIY. Kita berdua sempat agak bertarung ya, dengan pendapat masing-masing. Karena tidak ada pilihan. Tadi Yosi bilang 12. Ya, saya tadi memilihnya sekitar 40-an. Karena saya sudah dapat bocorannya. Mas Don, jumlah yang ada di DIY museum berapa sih? Ya, sebetulnya kalau museum itu, karena memang ada yang pengelolanya, ada yang berganti, berganti, atau kemudian ada juga museum yang tidak dilanjutkan. Begitu ya. Jadi, museum di DIY itu saat ini memang jumlahnya sekitar 50-an. Mirip. Saya mendekati ya. Jumlahnya sekitar 50-an. Mungkin bisa disebutkan satu persatu sampai nanti selesai. Cuman karena kita di sini tergabung di dalam asosiasi, asosiasi museum DIY yang namanya Barah Mus, Badan Musyawarah Musya. Itu kita yang tergabung saat ini itu ada 40 museum. Ada 40 museum. Beda kalau dapat bocoran itu emang gitu ya. Beda kan. Sebentar, Om Doni atau juga Mas Manen, Mas Doni, museum apa saja yang Yos dikenal biasanya? Yang ada DIY deh boleh. Kekayon, Sanobudoyo, Monomen Jogja kembali, Vandenberg. Empat. Kemudian, empat saja. Tuh kan? Surveikan burti, hanya berapa persen yang memang kadang selalu dihafalkan oleh, yang pada tau pada. Yang hits kan. Padahal kan luar biasa sekali. Iya, benar. Tau ada museum batik. Oh iya, ternyata ada itu museum batik kan. Iya, benar-benar. Yang museum-museum, misalnya ternyata kan unik-unik juga, untuk juga keluarga Jogja menyaksikan Sanghaji TV. Mungkin sekedar tambahan apa lagi ya? Oh banyak. Misalnya apa lagi? Seperti yang museum Freedebuk, museum Sonobudoyo, keraton pun juga termasuk museum, Pakualaman juga. Kemudian kalau yang lima besar, jumlah kunjungan terbanyak, itu ada Taman Pintar, ada Monjali, kemudian Dirgantara. Oh, Taman Pintar termasuk museum ya? Dirgantara, iya, 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 iya. Soal apa, tempatnya, apa, Mas Olan sering unjungi saudaranya, itu Gembera Loka, Mbak Yosi jalan ke Taman Pintar kan? Berapa kali doang? Makanya kelihatan. Saya dari Pintar tuh selalu main ke Taman Pintar. Mohon maaf. Yang dulu kan shopping Mas, jadi dulu yang dipergunakan untuk musuh Taman Pintar. Oh anjay. Kalau yang di tempatnya Mas Nanang ini, nanti kita akan mengeksplor, orang lewat Ring Road Utara ada Monjali. Orang kan juga sudah sangat tahu, Monumen Jogja kembali. Kalau malam itu mesti gemerlap banget lampu. Ada Taman Pelangi juga berarti Mas Nanang ini? Iya, iya, iya. Memang kita menghidupkan di suasana malam. Jadi museum itu, jangan dipandang tempat bertempatnya hantu ya. Hantunya melihat saya. Mas, bawa sana atau kemana. Masa kasih ngomong kata hantu saya. Mas Nanang untuk ngomong kocok ya. Ya, memang sekarang sudah lain mas pandangan masyarakat, terutama Melenial. Jadi anak-anak Melenial itu sekarang sudah melihat bahwa museum itu tidak barang rongsok. Tapi museum di situ ada nilai-nilainya. Nilai edukasi, nilai wisata, dan memang museum memang harus seperti itu. Ada nilai edukasinya dan nilai kesenangan wisata. Makanya dari itu, di Munjal ini tidak hanya edukasi tentang sejarah perjuangan, tapi kita buat wisata yaitu lampion, gemerlepannya malam. Jadi anak-anak muda itu akan tertarik ke situ. Kita pancing dengan wisata, dengan kesenangan dulu, baru pelajaran tentang sejarah. Karena sejarah sangat penting. Ada teori, Mas, untuk menghancurkan negara. Satu, itu hilangkanlah sejarahnya. Kemudian hilangkanlah bukti sejarah. Kemudian yang ketiga, putuskan tali persaudaraan dengan meluhurnya. Nah, itu sangat penting. Jadi anak-anak muda harus tahu sejarah. Nih, apabila panjen dengan, nanti juga banyak sekali yang bisa kita eksplor dari mereka. Mas Doni, Mas Nanang, ini kan masa pandemi. Tadi kita bahas di segmen, ternyata di luar negeri pun banyak menggunakan virtual tour. Atau juga mungkin kalau buat panjaringan berdua. Yang sudah dilakukan kemarin, kita hampir dari 2020 ke 2021. Yang masanya seperti itu. Kalau dari museum ke kalian, Bripon? Ya, sebetulnya kalau teman-teman kita kemarin memang, karena termasuk obyek wisata ya, jadi ya banyak ngalami kesulitan juga. Bahkan awal-awal pandemi itu banyak museum memang tutup. Tidak operasional. Tetapi kemudian hampir sebagian besar sudah buka kembali dan menerapkan protokol kesehatan. Di samping itu juga banyak ngelakuin program-program yang menarik. Misalnya seperti tour virtual tadi sudah disebutkan. Kemudian mungkin bisa dicek di media sosial mereka masing-masing. Seperti misalnya Instagram, Facebook, kemudian website-nya mereka. Nah, di situ kemudian mereka bikin berbagai macam acara. Misalnya seperti webinar, Zoom yang dengan talk show, juga dengan ada video-video yang menarik. Juga aneka lomba. Tahun kemarin itu dengan difasilitasi oleh Dinas Budayaan ya, itu Dinas Budayaan DIY, museum-museum itu ngadain lomba. Termasuk salah satunya di Kekayon itu kita bikin yang menarik itu lomba animasi. Jadi beberapa animasi yang menarik itu bisa dicek di IGTV-nya di Kekayon. Itu macam-macam. Ada yang lucu-lucu itu. Jadi ada yang wayang, yang kepalanya diganti personilnya BTS. Misalnya seperti itu. Itu bisa. Keren, keren, keren. Coba kalau kita flashback. Mungkin dulu masa kecilnya Mas Doni dan Mas Nanang. Kan beliau-beliau juga turut dibesarkan di DIY ini. Jenggih. Kalau kita flashback ke tahun-tahun 80-an sesuai dengan formatnya acara Keluan Luan Jogja adalah ternyata banyak tadi kita bahas fenomena-fenomena di tahun 80-an, 90-an. Kalau mungkin Om Doni kecil, mungkin dulu sempat memang sudah diajak misalnya keluarga besar ke museum Kekayon. Karena memang sebagai sebuah keluarga besar. Selain museum Kekayon, dia masih Om Doni dulu pertama kecil diajak museum. Tapi kan saya waktu SD kan Om Mulan kan itu kan sudah SMA waktu itu. Kita sama. Kan kita satu angkatan juga. Kosong murah. Anda kan juga iya. Malah Anda kan lebih sepuluh. Dulu waktu masih kecil di mana Om Doni biasa main? Kalau museum lho, museum. Ya kalau museum, Selain museum Kekayon. Ya kalau zaman dulu itu sebetulnya Sonobutoyo itu sudah. Keraton juga. Ya jadi sudah ada. Museum pesawat terbang dari dulu juga sudah ada. Yang di Gantara A.A. Itu kan aja. Terus museum Diponegoro itu juga sudah ada. Itu yang di mana Om? Diponegoro ya di Soto Pak Soleh. Ah betul. Sekarang sering dipakai tempat resepsi. Resepsi pernikahan. Betul-betul. Kalau Mas Tanang, dulu waktu kecilnya biasa? Ya kebetulan Bapak saya itu dulu berkantor di Pakualam. Wah. Di inspektorat. Saya itu masih ingat sekali. Dulu melihat itu kereta-kereta itu di Puro Pakualaman itu. Kemudian di depan Puro itu kan ada museum biologi. Museum biologi ya Mas Tanang ya? Museum biologi. Itu isinya apa Mas Tanang? Isinya kayak kerangka hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sangat banyak nilai-nilai edukasinya. Tapi waktu kecil saya tidak keedukasi tapi sudah senang. Sudah senang dengan museum. Makanya nggak tahu kok nasibnya di museum Mas. Ya tapi orang tidak mengatakan saya di museum kan enggak. Nggak tahu memang dan saya senang sekali ya. Iya, iya, iya. Berarti belum pernah ke museum biologi kan? Belum. Jujur, iya sih belum. Jujur, iya belum. Kalau mungkin sekarang sudah jadi penasaran ya kan? Mongkodeh, jadi buat keluarga Yogyak, apabila Panjadangan ngajak keluarga coba main ke museum-museum ini yang sebagai sebuah destinasi wisata yang memang ini harus diangkat lain. Sebuahnya loh, baik punya Mas Nanang, Mas Doni. Dan nanti kita akan ngebahas bagaimana beliau-beliau di masa lalunya juga. Nanti kita juga akan bermain banyak fenomena nostalgia Jogja di tahun 80-an dan 90-an. Pastinya juga kita mengingatkan untuk jangan lupa, Panjadangan juga boleh kirim salam lewat WA. Yes, di nomor 081-25946. Dan nanti kita akan kembali untuk berikutnya. Inilah Kelunduan Jogja, Monggo Pinara Wonten Meriti.